saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berbakti kepada suami dan suami mengakui bahwa saya istri yang taat namun kok suami malah berniat nikah lagi apa itu ujian atau adab atas dosa yang pernah saya kerjakan ya ustadz mungkin suaminya berpikir punya satu aja udah masya Allah gimana dua ya tapi ibu ingat ibu berbakti sama suami itu karena Allah jangan karena ingin dapat supaya suami gak kawin lagi sebab kalau ibu niatnya seperti itu gak dikasih pahala sama Allah ibu niatnya harus ikhlas benar-benar ikhlas kalau misalnya ibu tidak ikhlas kepas suami kawin lagi udah ibu gak mau lagi berbakti sama suami percuma saya selama ini berbakti sama suami ternyata dia kawin lagi mengkhianati saya akhirnya semenjak itu ibu gak mau lagi berbakti sama dia salah berarti selama ini ibu tidak ikhlas dan selama ini baktinya ibu kepada suami tidak akan dinilai apa-apa oleh Allah SWT sebab ibu kalau pikiran ibu seperti itu mungkin yang pertama kali tidak berbakti istri-istrinya Rasul Rasul lo kawinya berapa kali ibu sampai sebelas kali menikah saya yakin kalau ibu jadi istri Rasul ibu menjadi wanita yang durhaka sama Rasul iya kalau baka dan umar 4 istrinya iya memang berat bu ujian yang terberat bagi seorang wanita di dunia itu apa bu di madu benar itu ujian yang terberat sudah iya ketika suaminya nikah lagi itu ujian terberat bagi seorang istri untuk betul-betul diuji imannya apakah benar-benar dia berbakti kepada suaminya karena Allah atau tidak mungkin ibu-ibu di belakang sudah pada aham-aham saja itu ustad ini gimana nih ya saya ibu yang saya ucapkan ini insya Allah kebenaran kata Rasulullah katakanlah kebenaran walaupun pahit ya gimana lagi walaupun ibu-ibu tidak suka ya harus saya ucapkan juga gimana karena ini sudah syariat Allah kalau ini bukan syariat Allah saya pasti akan ya berkatanya lain lagi tapi kalau sudah syariat Allah ya gimana lagi sementara menentang syariat Allah kan kekufuran walaupun tentunya seorang wanita pas suami pun juga untuk menikah lagi tetaplah sesuai dengan syariat Allah ya jangan hanya sebatas semangat menikah lagi tapi ternyata syarat-syaratnya tidak terpenuhi iya JITI ORIGINAL selamat menikah selamat menikah selamat menikah selamat menikah